Pemirsa korban luka berat, rombongan perpisahan SMK Lingga Kencana telah dibawa ke sejumlah rumah sakit di Depok. Salah satu rumah sakit yang menjadi rumah sakit terujukan adalah rumah sakit umum daerah kota Depok. Sementara jenazah salah satu korban kecelakaan, Intan Fauzia, sudah tiba di rumah duka dan langsung dimangkamkan di TPU Parung Bingung, Depok, Jawa Barat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV Nurul Zedita dari RSUD Depok dan Fadila Syarafina dari salah satu rumah duka. Kita kentul terlebih dahulu. Selamat siang Nurul. Ada berapa jumlah korban yang dirawat di sana dan sejauh ini bagaimana kondisinya? Selamat siang Gembar dan juga pemirsa. Untuk di RSUD Kota Depok ini ada satu korban luka-luka dari kecelakaan SMK Lingga Kencana di Subang dan korban luka-luka ini merupakan siswa laki-laki berusia 18 tahun. Ia mengalami luka ringan namun ada patah di bagian bahu. Dan ia telah menjalani perawatan di RSUD Kota Depok selama kurang lebih 7 jam sejak ia masuk di RSUD Kota Depok pada pukul setengah 5 subuh tadi dan sudah diperbolehkan untuk pulang ke rumah pada pukul 12 siang tadi. Dan totalnya pada kecelakaan ini ada 64 korban, 11 diantaranya sudah dinyatakan meninggal dunia. Dan dari 11 korban meninggal dunia itu, satu merupakan warga lokal Subang, satu merupakan guru dari SMK Lingga Kencana, dan sembilan lainnya merupakan siswa dari SMK Lingga Kencana. Sementara itu ada 13 korban luka berat dan 40 korban lainnya mengalami luka ringan. Dan dari korban-korban yang mengalami luka ini, baik itu luka berat maupun luka ringan sudah dibawa ke sejumlah rumah sakit di Kota Depok, yaitu diantaranya di RS Brimob, Bayangkara Brimob Kelapa II Depok, ada juga di RS Universitas Indonesia, dan terakhir ada di RSUD Kota Depok. Sebenarnya, gemaranya juga pemirsa, mayoritas korban luka-luka ini dibawa ke RS Brimob, namun sayangnya kami awak media tidak diperbolehkan untuk meliput bagaimana perawatan para korban luka-luka di sana, dan begitu juga di RSUI. Dan tadi, tadi informasi yang kami dapatkan sempat ada satu korban lainnya yang datang ke RSUD Kota Depok, namun ia membutuhkan perawatan dari polis syaraf. Namun sayangnya di RSUD Kota Depok ini masih terbatas untuk dokter spesialis syarafnya, jadi, iya, korban tersebut akhirnya dirujuk ke RS Rumah Sakit Hermina Kota Depok. Untuk sementara itu, gemar, saya kembalikan ke Anda. Baik, beri Nurul, kita beralih ke Fadila. Selamat siang, Fadila. Pukul berapa proses pemakaman terhadap jenazah Intan Fauziah dilakukan? Ya, gemar proses pemakaman dari jenazah Intan Fauziah di tempat pemakaman umum Islam Darul Mukorib di Parung Bingung. Depok Jawa Barat ini sudah dilakukan tadi sejak pukul 1 siang atau setelah disolatkan di musola dekat rumah dan juga setelah atau badah sholat zuhur. Nah, di sini, di tempat kami melaporkan saat ini, yaitu di tempat pemakaman umum Islam Darul Mukorib, ini bukan hanya dimakamkan Intan Fauziah sebagai korban dari kecelakaan bus yang membawa siswa SMK Lingga Kencana Depok, tapi juga akan dimakamkan 6 siswa lainnya. Sampai siang hari ini, yang sudah kami konfirmasi dilakukan pemakaman di sini, ini diantaranya adalah Almarhum Dimas Aditya, kemudian juga Almarhum Mahesaputra, dan juga Almarhumah Intan Fauziah. Nantinya ini akan ada tiga lagi jenazah yang akan dilakukan pemakaman di sini. Kalau ditanya soal bagaimana situasi di tempat pemakaman umum ini pada siang hari ini, ini memang masih diwarnai oleh duka, sampai siang hari ini masih banyak sanak saudara, teman-teman, dan juga orang-orang yang mengenal ketiga jenazah selama hidupnya. Ini masih memanjatkan doa-doa, kemudian juga masih berada di pemakaman ini tentunya, untuk mendoakan agar para jenazah ini dapat diterima di sisinya, selain itu juga dapat meninggal dunia dengan keadaan Husnul Khotima, dan juga dapat diampuni dosa-dosanya selama di dunia. Nah selain dari pihak keluarga, Gemah tadi juga dihadiri oleh wakil wali kota. Dari kota Depok, Imam Budi Santoso ini juga turut menyampaikan duka citanya terhadap para keluarga yang terdampak oleh kecelakaan pada hari Sabtu lalu ini. Nah ia juga memastikan pemerintah kota Depok juga akan melakukan evaluasi terkait dengan pelaksanaan dari study tour, maupun juga pembelajaran di luar kota, bagi sekolah-sekolah yang ada di wilayah kota Depok. Selain itu, tadi ini Gemah jenazah dari Intan Fauzia, ini baru tiba di rumah duka ini sekitar pukul setengah satu siang, kemudian langsung disambut oleh isak tangis dari keluarganya di rumah duka, dan setelah disemayamkan sebentar di rumah duka ini langsung disolatkan, di musola terdekat, dan kemudian langsung dibawa ke sini atau dibawa ke tempat pemakaman umum Islam Darul Mukorib di Parung, Bingung, Depok, Jawa Barat ini. Nah, tadi kami juga sempat berbincang dengan keluarga dari Intan Fauzia, ini menyampaikan bahwa mereka mengetahui terkait dengan terjadinya kecelakaan ini pada pukul 8 malam kemarin, dan bukan dari pihak sekolah, melainkan dari grup WhatsApp wali murid, dan juga sanak saudara yang kebetulan sedang menonton berita. Kejadian ini juga disebutkan menimbulkan shock yang mendalam bagi orang tua dari Almarhumah Intan Fauzia, ini karena Intan Fauzia ini adalah anak sematawayang dari ayah dan ibunya, dan ayahnya tadi menyampaikan bahwa ia baru terakhir kali bertemu dengan Intan, ini adalah pada hari Jumat subuh setelah melaksanakan sholat subuh, di mana Intan ini berpamitan untuk berangkat ke study tour ke Bandung, Jawa Barat. Demikian, Gemah, untuk sementara kembali dulu ke Anda di studio. Baik, terima kasih Fadila Syarafina sebelumnya dan Nurul Zenita melaporkan langsung dari tempat masing-masing. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang!